Intro Ini namanya disini ular punai Ini sejenis ular pohon Yang hidup di sekitar ketinggian Makannya burung Nah ular ini memang Nunggu Berada di dataran tinggi Karo Kabupaten Karo, Sumatera Utara Gunung Sinabung merupakan gunung berapi aktif Ketinggiannya mencapai 2.460.000 meter Dan merupakan gunung Dengan puncak tertinggi di Sumatera Utara Kawasan Gunung Sinabung dikelilingi Hutat Lebat Nyaris semua area tertutup Pohonan yang menjulang tinggi Saya dan teman-teman Terus berjalan menyusuri hutan Kami semua harus waspada Terhadap segala kemungkinan yang ada Karena bisa saja Kemungkinan terburuk Terjadi di dalam hutan Keberadaan ular kobra Atau Naya Leokodira Di perlintasan yang sering dilewati manusia ini Mungkin dikarenakan ular ini sedang mengejar mangsa Atau sedang berburu Karena pada umumnya Di alam liar seperti ini Ular cenderung menghindar dari daerah yang sering dilalui manusia Kobra biasanya berhabitat di daerah tropis dan gurun Di Asia dan Afrika Beberapa jenis kobra dapat mencapai panjang setengah hingga 2,5 meter Kobra di Sumatera umumnya memiliki racun bisa lebih mematikan dari kobra Jawa Serangan kobra ini cukup agresif Bahkan tak jarang ia menyerang sambil menyemburkan bisanya Semburan bisa kobra bertujuan untuk melumpuhkan lawan Biasanya semburan tersebut diarahkan pada bagian mata lawan Sedang sedikit Sedang sedikit Sedang sedikit ya Ini dia nih Kobra Leokadira Sumatera Ini adalah jenis ular beracun Yang tingkat racunnya itu lebih mematikan dibanding kobra yang ada di Jawa Yaitu kobra hitam Jawa Ini pak Ini lokaliti daerah Medan nih Bawah badannya ini warnanya agak putih Terus Toto-toto lingnya lebih ke coklat bukan lebih hitam Racunnya ini lebih kuat daripada kobra yang ada di Jawa sana Yang hitam-hitam itu Ini mau ganti kulitnya Emang biasa kan Semua reptil itu melakukan ganti kulit kayak gini Ini gunanya untuk melepaskan parasit Atau kutu jamur terus lumut yang nempel di badannya Ini saya coba bantu untuk lepasin kulitnya Maaf Halus ya? Iya kulitnya cukup halus Maksudnya halus Sekarang saya akan coba untuk tangkep ya Wow Ini dia Spitting cobra Beda sama king cobra Kalau spitting cobra ini Dia bisa nyemburin racunnya pak Beruntung banget nih bisa nemuin ular ini disini Coba yuk kita coba bantu yuk Ngelepasin kulitnya pak Bantu dia untuk lepasin kulit lamanya pak Sekarang kita coba ini udah siap Buruhan mendapatkan kulit barunya Lihat warnanya lebih cantik Lebih bersih Coba kita lepas lagi dikit ya Tanah subur yang menghampar luas menjadi anugerah bagi warga Terutama para petani di lereng sinabung Kebun buah dan sayur dibersagi menjadi pemandangan yang menutup hampir seluruh lereng pegunungan Udara dataran tinggi memang sangat cocok dengan tanaman buah dan sayur Sehingga komoditas pertandingan disini menjadi salah satu produk unggulan di wilayah Sumatera Utara Kita udah mulai mendekati titik poin pertama Dan kita hanya diberikan tugas sampai ke titik poin pertama aja Jadi menjelajahi titik poin pertama Dan titik poin pertama itu ada di sekitar hutan itu Hutan yang ada di depan kami Dan kita gak ditugasin untuk bisa sampai ke atas gunung sana Sayang juga Masalahnya yang ditugasin sampai ke atas gunung sana itu adalah tim satu Ya gak apa-apalah menghemat energi Supaya gak naik sampai ujung sana Ayo menirsa jalan lagi Salah satu satwa yang mudah ditemukan di hutan hujan adalah reptil Salah satunya ular Kebanyakan jenis-jenis ular yang terdapat di hutan hujan Memiliki kemampuan dalam berkamut klase dengan lingkungan sekitarnya Tripidolumus wakleri Merupakan jenis ular berbisa yang bentuknya menyerupai pucuk seluruh-seluran tumbuhan di hutan Ular jantan yang aktif di malam hari dan tidak begitu lincah Kerap terlihat di antara ranting pohon Namun jika merasa terancam Ia dapat bergerak dengan cepat dan besir Bergerak dengan cepat dan besir Ular jenis ular Ular jenis ular Nah, ini kalau misalkan nangkap ular beracun, kita jangan pakai tangan pokok-pokok Ini namanya disini ular punai, ini sejenis ular pohon yang hidup di sekitar ketinggian Makannya burung, nah ular ini memang nunggu burung itu di pohon Terutama di sekitar daunan hijau kayak gini Untuk pas burung itu bertengger di sini ya, ular ini akan nyerang burung itu langsung krak gitu Cik, ini ularnya beracun gak sih? Beracun Ini beracun tapi apa ya, jaranglah orang tercatat mati karena digigit ular ini Berarti ada penawarnya sih? Ada penawarnya, tapi kita sebisa mungkin kalau ke hutan itu jangan sampai tergigit sama ular Karena ular-ular di ketinggian itu rata-rata ular beracun Jadi gini, saya kan sebagai tim peluar fauna kan saya harus tahu Masalah ular kan, tim peluar fauna kan main di hutan Masalah binatang-binatangnya saya harus tahu lagi masalah ular kan Nama ilmiahnya adalah Tripedolumus wakleri Dulu nama latinnya itu Trimeresurus wakleri Tapi karena sudah diganti menjadi Tripedolumus wakleri Nah sekarang ular ini menjadi spesies baru di Fit Fiver Jadi spesiesnya itu termasuk jenis Fit Fiver Gak apa, kalau misalnya mau megang, megang aja bang Gak apa bang Agak kasar ya Beda sama kobra tadi kan Sekarang kita lihat giginya ya bang Jadi giginya ini bisa dilipat Nah kayak gini Dia bisa dilipat giginya ke belakang ini Terus bisa juga narik giginya ke depan Nah racinya ini, ini racinya cukup ngeri bang Kalau sampai kena gigit itu bengkak dan korban itu akan menderita rasa sakit yang sangat amat gitu loh Kalau kena gigit ini Lebih baik kita coba untuk Aduh, kita setarikan ular ini ya bang ya Bahaya banget Oke sekarang kita coba untuk kembalikan ia ke daun ini Karena ini merupakan I'm a pilgrim All lives long and weary road Till I lay me down and die But I know my sweet savior has prepared a place for me In the sky Ini tapi mana nih Ini adalah titik poin pertama nih Oh ini titik poin pertama nih Iya Kita sekuat tinggulah kita gak boleh manisah di titik 2 Karena titik 2 ini sudah ada bukati Oh iya Iya Jadi kita sekuat sampai di titik pertama aja Oke, gak berjalan ya Kita menjauh di daerah ini ya bang Terima kasih Ular hijau yang satu ini merupakan jenis endemik Yaitu Tripede lumus wakuleri Atau ular hijau sumatra Menumpаются Gila lagi Mari lagi Mari lagi Mari lagi Mari si Wih Wah Geri banget ya Cembuk Batangnya bang Aos Hati haati Bagi betina yang cenderung agresif akan mudah merasa terganggu dan menyerang. Ular ini berburu mangsa pada malam hari. Siang hari, ia tidur bergulung di cabang bohon, semak, atau rambunan ranting bambu. Kita nemuin satu lagi nih, ular yang hidup di daerah sekitar sini. Dan ular ini untungnya masih bisa panjeliat. Karena memang secara alami, ular ini sering banget berkabuflase atau menyamar di antara daunan pakis hutan. Nah, selain di dekat-dekat daerah-daerah lembab kayak gini, ular ini juga ditemukan di sekitar daerah perkebunan, terus daerah semak. Dan yang jelas, makanan ular punai atau ular feed faver ini adalah burung-burungan yang memang punya habitat di sekitar daerah hutan ini. Satwa langka cantik ini memiliki bisa mematikan dan berbahaya bagi manusia. Warnanya yang hijau, menyerupai daun, membuat ular ini nyaris tak disadari keberadaannya. Tunggungnya ke atas, eits, lihat. Eih! Benar-benar galak. Dan ini sama kayak yang tadi. Kayak yang kecil pertama tadi kita temuin. Ini sama, cuma yang tadi kita temuin pertama itu adalah jantannya. Jadi jantan memang kalau jenis faver itu agak kecil ya dibanding betina. Kalau jantannya kecil berarti ya? Berarti kalau dia betina, berarti badannya agak besar. Agak besar dan warnanya lebih bagus. Eits, awas hati bang. Eits, awas hati bang. Giginya sama, giginya sama panjang sama yang tadi ini. Eits, tuh lihat. Dia kegiat, dia langsung membuat giginya itu agak ke atas gitu. Oke, bang ini gimana nih? Kita coba untuk tangkap dulu bang. Mau lihat giginya juga bang. Tangkap aja, gak gigi dulu nih. Eits, awas. Oke, bang kita tangkap dulu. Ini galak banget nih. Wow galak ini. Nah, kalau tadi, sebelumnya kita udah nemuin yang kecil ya. Sekarang ini yang besar deh. Giginya kita lihat. Seberapa panjang sih gigi lugar ini. Oh, gila giginya. Lihat bang. Gerti giginya di ini ya. Ada selapung ini. Iya, di selapung ini gitu bang. Masa kalin. Waduh, waduh, kita nafas lagi bang. Awas bang. Awas, awas. Eits. Awas, awas. Awas, awas. Oke. Awas, awas. Awas, awas, awas. Awas, 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 awas. Awas, awas, awas. Ini kita tinggal aja ya bang ya. Tinggal aja. Ya, kita kan harus melestarikan ya bang ya. Cuma, ternyata memang daerah dasaran tinggi Sumatera Utara ini, itu ternyata menjidipan kecil yang sangat esotik seperti ini ya bang ya. Eh, sangat agak esit banget ular ini. Lihat. Eits. Wee. Ini kawan. Oke kawan. Wow. Ular ini sangat merasa terganggu dengan kehadiran kami di habitatnya ini. Sekarang kita kembalikan ke tempatnya semula. Nah, oke kawan. Wow. Keliatannya ular ini senang banget dan dia mulai tenang ketika kita kembalikan ke pohon paki sini. Pak, gimana kalau kita belajarin lagi pak? Bisa, kita lanjut ya. Ya, Pak Ji akan melanjutkan perjalanan Pak Ji ini tentunya bersama tim ekspedisi flora fauna dari teman-teman Kopassus. Wow. Petualan yang sangat terpenergankan karena kita bisa menemukan berbagai jenis flora fauna di sitar sini. Ayo, semangat kan? Pasti. Ayo, jalan ekspedisi. Waktu kembali menjadi batas bagi petualangan saya bersama teman-teman tim ekspedisi Bukit Barisan. Terima kasih telah menonton!